Pemirsa untuk pengetahui evaluasi proses pencarian pesawat Sriwijaya Air, SJ 182. Sepanjang hari ini kita sudah terhubung dengan Deputi Operasi dan Kesiap Siagaan Basarnas, Majen TNI Marinir Bambang Suryo Aji, di atas kapal KN Wisnu milik Basarnas yang berada di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Pak Eva. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, Pak Bambang, bagaimana evaluasi proses pencarian pesawat Sriwijaya Air, SJ 182, sejak pagi hingga malam hari ini? Baik, baik, Pak. Bisa saya jelaskan. Jadi, hari ini kita telah melakukan operasi pencarian dan pertolongan, baik di udara, maupun atas permukaan, maupun dilakukan penyelaman. Dari hasil evaluasi telah kami lakukan tadi sore, kita berhasil mengambil setanap 18 kantong jenazah dan beberapa kantong serpihan dari bagian dari badan pesawat. Baik, tadi Anda katakan, baik, mohon-mohon saya potong sedikit, Pak Bambang. Tadi proses evakuasi, ya ini di darat, udara, dan juga penyelaman, terkait dengan kendala masing-masing proses evakuasi tersebut, apa saja, Pak, sepanjang hari ini? Terkait dengan kendala, saya katakan selama pagi sampai dengan siang itu cukup mendukung cuaca, namun pada saat siang, sekitar jam 14 ke bawah itu sudah mulai hujan lebat, sehingga agak terkendala dengan operasi pencarian, baik dari udara maupun dengan penyelaman. Tidak itu saja kendala yang kita hadapi selama di lapangan. Baik, untuk besok, Pak, penyelaman darat dan udara, mekanismenya akan seperti apa? Apakah sama dengan hari ini? Baik, untuk besok, setelah kami evaluasi, dikoordinasikan dengan tim sargabungan, kita akan melaksanakan operasi pencah atau pemantauan dari udara di atas permukaan maupun dengan penyelaman, sama dengan teknisi yang hari ini kita laksanakan. Karena kita simpulkan di daerah yang diduga adanya terdapat beberapa badan pesawat disitulah, disitu banyak ditemukan bagian-bagian penting daripada pesawat tersebut, sehingga mungkin besok itu penyelaman akan lebih diperbanyak untuk operasi pencariannya. Baik, penyelaman akan diperbanyak besok ya, Pak, ya? Berapa personil yang disiagakan untuk penyelaman besok? Baik, dari Basarna sendiri terdiri dari 30 penyelam, kemudian kita dibantu dari TNI AL, ada Kopaska, ada Marinir, maupun Dejaka, jadi total kurang lebih sekitar hampir 150 personil dibantu dengan ini ya, dari relawan ya, ada IE, IBSD itu termasuk dari potensi lainnya, yang kita semuanya kurang lebih jumlahnya 200 per dilapangan. Baik, Pak, boleh dirinci secara detail tadi dari hasil pencarian yang dilakukan terkait dengan pesawat, bagian apa saja yang sudah ditemukan hingga malam hari ini, Pak? Ya, kita hanya beberapa bagian pesawat, tapi itu pun tidak terlalu besar kuing-kuingnya, namun sudah kita bawa ke posko yang ada di JICT, mungkin nanti akan disampaikan dari pihak KNKT, maupun dari teknisi pesawat Sriwijaya tersebut. Kami belum bisa memastikan apakah itu bagian dari bagian pesawat mana. Tapi saya tadi lihat ada bagian roda, dan gear-nya itu terbawa, sudah kita angkut, dibawa ke posko gabungan di JICT. Baik, Pak Bambang, Panglima TNI menyatakan berlokasi keberadaan dari Black Box, sudah diketahui, tepatnya koordinatnya di mana, Pak Bambang? Ya, tadi kami juga tempat mendantingi Bapak Panglima TNI dan Menteri Perhubungan Kabupan Ternak serta KNKT. Jadi, posisi yang diduga adanya Black Box itu di koordinat, sekitar 5 derajat 57 menit 52 second lintang selatan, dan 106 derajat 34 menit 37 second 7 short ya, 8 east ya, east ya. Jadi, di sekitaran begitu. Nanti akan kita perdalam lagi di wilayah tersebut, kita besok akan lebih hajam lagi, baik dikerahkan penyelam, maupun dari tim KNKT yang bekerjasama dengan tim Sargabungan untuk mendalami lagi titik adanya Black Box, yang diperkirakan posisinya di koordinat yang tadi saya sebutkan. Baik, jadi rencana pengangkatan Black Box kemungkinan besok akan dilakukan, Pak? Ya, sebetulnya tadi juga sudah dilaksanakan, namun terkendala dengan cuaca yang sangat ekstrim. Untuk besok, ada tim penyelam itu yang melaksanakan pencarian Black Box, ada yang sudah kita bagi-bagi, ada yang melaksanakan pencarian untuk pengambilan beberapa korban, dan mungkin puing-puing juga yang penting, dirasa penting untuk menjadikan bukti untuk penyelidikan nantinya. Adakah alat khusus, Pak, untuk pengangkatan Black Box, seperti crane atau apa, Pak? Ada alat khususnya? Ya, sebetulnya untuk pengangkatan Black Box ini kita sudah diketahui posisinya, namun dengan adanya sinyal tersebut, kita akan menggunakan alat yang khusus juga, yaitu dengan Pink Locator untuk mendekati alat Black Box tersebut. Kita lihat kondisinya Black Box-nya, apakah bisa secara manual kita untuk ngambilnya, atau dengan peralatan yang mungkin tidak terlalu khusus juga mungkin bisa kita untuk mendapatkan Black Box tersebut. Kita lihat kondisinya di lapangan, Pak. Baik, evaluasi dari pencarian hari ini, apa yang bisa dipelajari, Pak, untuk besok pengangkatan Black Box, kemudian upaya pencarian korban dan juga pesawat, apa yang bisa dipelajari dari evaluasi hari ini? Baik, evaluasi yang kita dapat simpulkan hari ini, tetap karena di beberapa titik memang ditemukan bagian dari bagian-bagian pesawat, namun tidak terlalu besar dari bagian pesawat tersebut, tetap kita akan melaksanakan pembagian sektor untuk penyelaman, kemudian untuk beberapa korban yang ada di bawah juga sudah kita laksanakan di beberapa titik yang tidak jauh dari titik yang sebelumnya kita ambil, kemudian untuk pencarian Black Box itu sendiri, kita besok akan melihat situasinya dulu. Mudah-mudahan Black Box itu bisa kita usahakan diambil tanpa menggunakan alat-alat secara khusus. Baik, Pak Bambang, kami baru saja mendapatkan informasi dari tim kami yang berada di lapangan bahwa tim Sargabungan akan menurunkan ROV untuk pengangkatan Black Box. Betulkah demikian, Pak? Bisa dikonfirmasi informasi ini? Ya, sebetulnya begini, Mbak Eva, saya jelaskan bahwa pencarian yang sekarang dilaksanakan adalah menggunakan peralatan site scan sonar dengan multi-bin ekosonder dulu. Jadi, untuk meyakinkan situasi di bawah itu dan meyakinkan kondisi posisi adanya Black Box dan tidaknya itu harus dengan secara visual, dengan menggunakan ROV. Namun, kalau untuk pengambilan Black Box sendiri, saya kira cukup dengan menggunakan alat yang bisa dikatakan namanya pink locator yang bisa menangkap sinyal daripada sinyal pancaran dari Black Box itu sendiri. Sehingga dengan adanya pancaran sinyal, kita bisa mendekati dari pancaran tersebut sehingga diyakini apabila titik tersebut betul pancarannya itu, maka pink locator itu akan mengarah ke alat Black Box tersebut. Jadi, kita tinggal mencari saja dan kita tinggal mengambil dari alat Black Box tersebut. Namun, tingkat kesulitannya nanti besok akan kita lihat apakah perlu menggunakan alat-alat tertentu atau tidak. Baik, besok akan dimulai pukul berapa, Pak? Besok rencananya akan kita mulai antara pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi. Biasanya kita mulai karena biasanya, bukan biasanya, setiap pagi akan kita briefing dulu tim Sargabungan ini untuk memberikan penjelasan dan pembagian wilayah kerja ini.